assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan syarifah elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melepaskan baterai Oppo A5s teman-teman ya jadi untuk recovernya atau casingnya sudah saya buka ya untuk tutorial cara membukanya sudah ada di video terdahulu ya untuk mempersingkat durasi video maka saya potong-potong ya ada cara membuka casing dan mengganti baterai saya membuka LCD dan mengganti LCD ya ini supaya teman-teman tidak bosen ya jadi saya lakukan sedikit demi sedikit ya tidak langsung saya tutorial karena semuanya ya baik untuk Oppo Oppo A5s ini menggunakan seri baterai yaitu ini teman-teman ya eh blp673 ya ini blp673 untuk model seri baterainya nah untuk melepaskan baterainya ya di sini kan baterai itu dari bawaan bahan paprik itu dilem teman-teman ya di bagian bawah baterai ini dilem ya jadi tidak serta-merta cukup kita congkel langsung kena ya jadi kita harus memanasinya memanasi mesin terlebih dahulu memanasi baterai terlebih dahulu ya supaya lem yang menempel pada bagian bawah baterai ini luntur ya atau melalah ya Nah cara memanasi baterai ini tidak boleh langsung dipanasi dari baterainya ya karena bisa menyebabkan meledak jika panasnya terlalu over ya jadi untuk memanasinya kita harus memanasinya dari bawah ya dari arah CD ya nah baik sekarang eh slot dari fleksibel baterai yaitu di bagian kanan bawah ini ya yang paling pinggir ini kita congkel dulu menggunakan jari saja sudah cukup ya kita congkel seperti ini nah kalau memang di congkel menggunakan tangan ini mudah ya tidak perlu dipanasi ya Nah setiap baterai itu dari sisi kanan dan kiri ini berbeda ya ada ya ada renggangan sedikit ya atau kalau tidak di kiri ya di kanan ya kita cari saja mana yang bagian yang renggang ya ini rapat ya yang kanan ini ya yang ini yang kiri renggang ya ini berfungsi memang sudah disediakan pabrikannya berfungsi untuk membantu dalam melepaskan baterai atau menjongkal baterai ya Nah biasanya kalau masih ori ini berat teman-teman ya kalau sudah anda ori ini biasanya ringan ya karena sudah pernah dilepas bengkelnya ini enggak seori ya belum pernah dibongkar bengkel maka kita harus memanasi baterai cara memanasinya lewat bagian depan LCD ini ya bisa menggunakan blower atau lebih aman lagi lebih enak lagi menggunakan vakum screen separator seperti yang saya lakukan ini ya ini saya menggunakan vakum screen separator untuk memanasi baterainya ya caranya bagaimana untuk vakum screen separator ini saya panaskan dengan tingkat panas yaitu kurang lebih 80 derajat Celcius ya kemudian setelah panas kita taruh mesinnya kita taruh HPnya di atas mesin ya mesin vakum screen separator seperti ini ya kemudian kita tunggu sampai kurang lebih dua atau tiga menit ya sampai baterainya panas ya kalau sudah panas nanti kita baru melakukan penjongkelan baik teman-teman ya untuk mengetahui suhunya sudah cukup ataukah belum kita lakukan dengan cara merabat-rabat seperti ini ya jika baterai sudah kita rasakan cukup panas kita nyalakan vakum screen separator ya dengan cara menekan tombol start ya nah ini bertujuan untuk menyedot LCD supaya nanti saat kita congkel baterainya LCD atau tulangan HP tidak bergerak ya baik Sekarang kita nyalakan kemudian kita congkel ya Hai hmm 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman ya, cara melepaskan baterai ya. Nah, baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara melepaskan baterai di handphone Oppo A5s ya. Setelah itu kita tekan-tekan seperti ini ya, supaya baterainya rata kembali. Karena setelah kita congel itu baterai agak bengkok ya, jadi kita tekan-tekan supaya rata kembali. Untuk penekanannya bisa menggunakan tangan ya, seperti ini. Kita pijat-pijat sampai rata lagi ya. Baik, teman-teman ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.